Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas segala nimat Allah yang dilimpahkan kepada kita Yang tak terhingga Dari segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini Sampai kepada panduan hidup bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita Dan mengetahui mana yang boleh dinikmati dan mana yang tidak boleh Belum lagi yang memiliki pasangan hidup, keturunan Dan apa saja Semua itu nikmat yang Allah perintahkan kita untuk dinikmati Sekaligus disyukuri Dan Allah menjadikan syukur ini dengan sangat sederhana Semua orang bisa mengucapkan Alhamdulillah Maka ini sudah cukup Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya Nikmat itu akan dipertahankan Dan juga akan ditambah Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau Seperti itulah kami sampaikan di bulan lalu teman-teman sekalian Kita akan memulai ke depannya Di pekan pertama dan pekan kedua Bila kami lagi tidak safar tentunya Kita akan ada bahasan dosa-dosa besar yang kita lanjutkan Sesuai dengan urutan yang sudah kita pelajari Sehingga saya sudah sampai 176 dosa Semoga Allah selamatkan kita semua darinya Kemudian di pekan ketiga kita akan membahas inspirasi hijrah Seperti teman-teman sudah hadir pada pekan ketiga yang lalu Dan pekan keempat seperti ini Kita akan isi lebih kepada menjawab pertanyaan yang sangat banyak masuk Baik di media ataupun di majlis offline seperti ini yang belum terjawab Sehingga memang teman-teman yang bertanya ini juga mendapatkan jawabannya Tentu juga ini belum bisa menampung semua pertanyaan yang masuk Tapi kita akan usahakan insya Allah Satu sesi ini kita isi semuanya dengan tanya-jawab Dari berbagai macam pertanyaan yang masuk Apakah itu berhubungan dengan masalah rumah tangga Masalah bahayanya dosa Masalah pentingnya beribadah dan seterusnya Baik sebelum kita baca pertanyaan yang masuk Teman-teman sekalian Saya ingin memberikan pembukaan dul atau mukaddimah Pelanggaran kalau terjadi pada diri seseorang Itu akan menyesakkan dadah Membuat hidup ini penuh dengan keprihatinan Kekhawatiran Dada terasa sempit Walaupun rumah itu luas Walaupun bumi ini luas Bagi pelaku pelanggaran atau maksian Sempit sekali Mobil yang mewah Bisa berubah menjadi sesuatu kendaraan yang Membuat sumpek Rumah yang luas juga sama Pasangan hidup mungkin yang sudah sempurna secara fisik Juga tidak akan bisa mengobati Kemaksiatan atau pelanggaran itu Hanya akan mendatangkan bencana dan kesusahan hidup Setiap kali ada teriakan Yang mungkin menyinggung dosa yang pernah kita lakukan Misalnya pernah membuat manipulasi data di kantor Pernah melakukan perzinahan Pernah mengganggu orang lain Atau membunuh Atau apa saja Setiap kali kita dengarkan ucapan kata itu Maka kita sendiri merasa seakan-akan kita yang sedang diserang Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan tentang orang-orang munafik Mereka selalu mengira Setiap teriakan-teriakan yang sampai ke kuping mereka itu Terarah pada mereka Sebenarnya bukan Begitulah keadaan orang yang bermaksiat Coba bandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran Dadahnya lapang Hidupnya tenang Fikirannya itu luas Walaupun dia berada di kubuk-kubuk yang kecil Walaupun mungkin dia pakai transportasi umum Tapi hidupnya terasa lapang Tenang Karena tidak ada pelanggaran Itu fakta lapangan Jadi selalu saja terasa lapang Dada, fikiran cemerlang Selalu saja hari demi hari terisikan dengan ketaatan Lisannya mudah berzikir Lisannya mudah untuk berdoa Tangannya digunakan untuk berzikir Atau bersedekah Atau menjama sesuatu yang Allah halalkan Telinganya mendengar yang baik Matanya melihat yang baik Kemalunya menyentuh yang dihalalkan Kakinya melangkap pada tempat yang benar Dan selalu hidupnya pelong Walaupun dia pakai kendaraan umum tadi saya katakan Walaupun rumahnya gubuk Dia akan rasakan kebahagiaan yang luar biasa Ini fakta lapangan Tentang bahayanya orang kalau berbuat dosa Efeknya Sampai semua semewa apapun Fasilitas menjadi sempit Dan itu akibat daripada maksiat Sementara orang kalau melakukan ketaatan Sesederhana apapun fasilitasnya Maka dia akan rasakan ke lapangan Oleh itu teman-teman sekalian Bahasan kita tentang dosa-dosa besar ini Jangan hanya sekedar Jadikan sebagai momentum untuk kumpul Sama teman-teman Oh di bloknya mari Rabu kita kumpul yuk Habis taklim sekaligus kita makan-makan Misalnya Itu gak salah Tetapi jangan hanya sekedar seperti itu Sayang sekali Ada satu pesan penting Dimana Allah azawajal memudahkan Saya sebagai pematiri dan teman-teman Sebagai pendengar untuk datang sama-sama Saya menyusun materinya Antum mendengarkan Dan kita sama-sama tersentuh secara Keimanan Agar kita berhati-hati Ada poin penting teman-teman sekalian Ini setelah sekian tahun pengalaman Saya lalui Banyaknya pertanyaan Yang masuk dalam pengajian Ternyata makna Firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha syadidul iqab Allah itu sangat berat Siksaannya Perkataan sebagian ulama apa Hukuman Allah Kalau datang kepada pelaku maksiat Akan lebih berat daripada dosa yang dia lakukan Mungkin sekali saja Lisannya berbohong Cukup Allah siksa dia Dengan sebulan dia sumpek misalnya Sebulan ribut rumah tanggahnya Sebulan anaknya durhaka Sebulan mungkin tidak naik prestasinya Sebulan mungkin dia tidak bisa solat malam Sekian banyak hal Padahal dosa yang dilakukan mungkin bagi dia kecil Begitu luar biasanya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Tujuan utamanya adalah Bukan karena Allah tidak sayang hambanya Tapi agar hamba itu Jangan coba-coba dosa itu Dosa tidak perlu dicoba Pelanggaran tidak perlu dicoba Karena mendatangkan kesempikan dada Selalu hidup kita itu penuh dengan perhatian Selalu sumpek Walaupun hasilitasnya bagus Coba untuk melihat realita di lapangan seperti itu Maka Kenapa kita tidak Ambil keputusan teman-teman Sekian itu di tangan kita masing-masing Mulai sekarang Saya hijrah Saya menjadi orang baik Selesai Dan kalau hijrah jangan setengah-setengah Jadi orang soleh atau soleha sekaligus Untuk apa setengah-setengah Kenapa masih hidup ikut di pengajian Tapi masih tonton hal yang haram Kenapa ikut di pengajian Tapi masih gosip Masih kupingnya mendengar yang haram Masih saja membuka antara ibadah dengan ketaatan Ini akan mengganggu Kenikmatan ibadah itu sendiri Kenapa ada orang tidak maksimal merasakan kenikmatan iman Karena dia masih membuka keran-keran dosa Dosa itu ibarat racun Kalau antum punya segelas susu Tidak usah segelas Mungkin satu jek besar susu Misal seliter Lima liter susu Kalau ditetesin satu tetes racun Rusak susu itu Ibaratnya Susu ini amal soleh Satu tetes itu racun Dosa yang antum melakukan kecil Ini efeknya besar Kepada kehidupan kita Kepada hubungan kepada Allah Fasilitas yang Allah kasih Lalu untuk apa dibuka pintunya Kenapa tidak tinggalkan saja Tutup kerannya Dan sibuk dengan amal soleh Disitu antum akan merasakan Bagaimana kenikmatan iman itu Itulah yang dikatakan oleh Ibn Timi Ya Rahimallah Pada saat beliau di penjara Andai saja raja-raja Betulnya pada saat itu beliau di penjara Yang memenjarakan kami Dan siapapun yang memusuhi Islam ini Mengetahui bagaimana kenikmatan iman dalam hati Maka mereka akan cemburu Dan mereka akan membelah dada kami Untuk mengambil kenikmatan tersebut Karena memang kenikmatannya luar biasa Poin yang lain Habis ini kita masuk pertanyaan Teman-teman sekalian Kalau ada yang mengatakan begini Ustaz Saya sudah lama buat dosa Tapi saya tidak melihat ada hukuman Allah Mungkin orang bilang begitu Karena bagi dia Hukuman itu mungkin masuk rumah sakit Tabrakan kakinya patah Matanya buta misalnya Kepalanya pecah Mungkin bagi dia itu baru hukuman Keliru teman-teman sekalian Semua hukuman fisik itu Adalah sesuatu yang paling kecil dari hukuman Allah Kenapa? Karena semua hukuman fisik yang datang Sakit Dipukul orang Kepalanya pecah Tangannya patah Itu bisa mendatangkan kesadaran Oh saya salah Nah dia bisa kembali kepada Allah Itu hukuman yang paling ringan Yang paling berat hukuman Allah Kalau orang berbuat dosa Dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri Beliau pernah ditanya oleh seseorang Berkata begini Wahai Imam Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa Tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah Orang ini berkata begitu Kata Hasan Basri Sungguh salah penilianmu itu Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu Cuma kau tidak sadari Orang itu penasaran Dia katakan apa hukuman Allah Saya tidak rasakan Karena gambaran dia hukuman itu adalah Siksaan fisik Apa kata Hasan Basri Saya ingin tanya Bukankah selama ini kau bermaksud Gisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah Orang itu bilang iya Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa Iya Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran Benar Bukankah kau selama ini terharamkan Untuk menjawab azan sholat di masjid Dia bilang iya Bukankah selama ini kau tertidur Tidak pernah sholat malam Dia bilang iya Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah sirat rahim dengan keluargamu Kau tidak pernah hadiri majlis ilmu Kau tidak pernah termotivasi bersedekah Dia mengatakan iya Kata Hasan Basri Itulah hukuman yang paling berat dari dosamu Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksat itu adalah Terharamkannya seseorang berbuat ketaatan Kalau hanya sekedar hukuman fisik Kita bisa sadar Kita bisa sadar Oh ini salah nih Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah Ini luar biasa Kita gak terfikir untuk hadir majlis ilmu begini Kita gak terfikir untuk mendengarin pengajian Untuk sedekah Baca Quran Tidak terfikir Itu hukuman yang paling berat Jadi kalau Allah Azawajal masih memberikan kesempatan teman-teman Tergerak hati antum kayak untuk datang kesini Saya pun begitu Tergerak hati saya untuk melangkah kaki ke blok M datang Antum pun seperti itu Untuk mendengarkan pengajian Untuk menyampaikan pengajian Dengar azan terdorong untuk sholat di masjid Lihat orang miskin tersentuh untuk sedekah Apa saja kebaikan-kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya Berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita Makanya Ali Radul Anu mengatakan dalam stepen yang menarik Berhubungan dengan masalah ini Kalau Allah memudahkan istighfar dari lisan seorang hamba Maka pastikan Allah menyayangi dan Allah tidak akan menyiksanya Fir'aun itu teman-teman sekalian Apa yang kurang dari dia Fisiknya sempurna Tinggi, putih, gagah Raja Pasukan perangnya gak pernah kalah Setengah dunia Dari Afrika itu seluruh Afrika dikuasai sama dia Di masa itu Apa yang kurang dari dia gitu Tapi waktu Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun Dia tolak dakwanya Maka yang Allah jadikan hukuman terberat buat dia Dia gak bisa terima dakwah ini Selalu penolakan Berusaha membunuh Kerana Allah ingin mencelakakan dia Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan Ya Allah yang membolak balikan hati manusia Kokokkan hatiku dalam ketaatan kepadamu Dalam riwayat lain Alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu Sering beliau ucapkan ini Kata Umumin Aisyah Wahia Rasulullah Kenapa anda sering ucapkan dua ini Siapa anda Kok kayak orang masih takut hatinya teralihkan Dari ketaatan kepada Allah Apa kata Nabi SAW Sosok Nabi Manusia yang paling mulia pemimpin anak Adam Gitu kan Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Wahia Aisyah Sesungguhnya hati manusia Beliau dijari jemari Sang Pencipta Allah Allah bolak balikkan Kapan dia mau Artinya Kapan saya lalai sedikit ini Allah balik hati saya Jadi tidak mau ibadah Habislah ceritanya Bahkan Predikat kenabian bisa ditarik Apa saja bisa Allah tarik Orang-orang itu teman-teman Sekian hati-hati Dalam poin ini penting sekali Setiap dengar ilmu seperti ini teman-teman Masuk berenungi baik-baik dengan fikiran Renungi dengan hati Masukkan teringat kanan Masukkan dalam hati Jadi kan sebagai pegangan hidup Karena kami hanya bisa bicara seperti ini Tidak mungkin setiap hari Saya datang ke rumah antum Cek satu persatu jemaah Sudah sholat belum Jangan lakukan maksya Itu tidak mungkin Tapi harus kita cerdas Dalam memahami masalah seperti ini Ini poin penting ya Dalam pembukaan kita Oleh karena itu teman-teman Kalau Allah masih berikan kesempatan kita Taat kepadanya Berarti itu sebuah nikmat yang luar biasa Dan ingat Sekali hijrah Sekali jauh orang baik Jangan setengah-setengah Udah Sisa umurnya dilakukan Untuk ketaatan kepada Allah SWT Sudah selesai Masanya dosa habis Selesai Cukup yang lalu-lalu Sebelum kita lakukan Sekarang tinggalkan Karena dia hanya mendatangkan bencana Ingat Dia adalah racun Yang menghancurkan kehidupan Menyempitkan dada seseorang Buyar fikirannya Fasilitas itu jadi kecil Hanya kena dosa itu Tapi sebaliknya Dengan ketaatan kepada Allah Di rumah gubuk Fasilitas biasa Tetap lapang dada Tetap tenang Makanan kurang pun Tetap bisa kita lalui Kenikmatan yang luar biasa Yang kita bisa rasakan Nah ini pembukaan dari saya Fudlon Kalau ada pertanyaan silahkan Masya Allah Syukur Atas nasihat pembukaan Kita masuk ke pertanyaan pertama Disini ada pertanyaan dari Seorang mahasiswi psikologi Jadi pertanyaannya ketika ia sedang belajar Atau menuntut ilmu Seperti di kampus Apakah tetap bisa mendapatkan Keutamaan dari hadis Allah mudahkan jalan seorang penuntut ilmu Menuju ke surga Apakah hadis ini hanya dikhususkan Untuk penuntut ilmu Di bidang dinia saja Ya tentu saja Semua ilmu yang bermanfaat Akan mendapatkan Keutamaan menuntut ilmu Tapi puncak terbaik Yang adalah ilmu agama Dan perlu difahami Dalam Kalau kita bagi Kriteria ilmu itu Tingkatannya Maka yang wajib Menuntut ilmu agama Selain ilmu agama Yang baik-baik saja Ilmu kedokteran Ilmu apa saja Hisab matematika Misalnya Semua itu adalah sunnah Nah Kalau ilmu agama Tidak ada pilihan Antum dulu di majelis ilmu Seperti ini bukan pilihan Wajib Makanya kata Nabi SAW Talabul ilm Faridun ala kuli muslim Menuntut ilmu faridah Kewajiban bagi setiap muslim Laki-laki dan perempuan Puncaknya ilmu agama Selain ilmu agama Hukumnya sunnah Tapi tetap mendapatkan Kewutamaannya Cuma memang tidak akan Se-level dengan ilmu Agama Antum silakan Menguasai bidang-bidang Yang lain Ilmu-ilmu umum Yang penting Bermanfaat ya Bukan ilmu yang haram Seperti sihir Misalnya itu ilmu haram Ya Teori mencuri Manipulasi Apalah Segala macam Maka itu tidak boleh Selama itu hal-hal yang baik Boleh saja Tapi ini tidak Menggugurkan Kewajiban antum Untuk belajar agama Kita sayangkan sekali Kebanyakan orang Misalnya dia menganggap Oh kalau mau Menguasai agama Itu masuk saja Ke fakultas agama Berarti selain fakultas agama Tidak perlu tahu agama Ini tidak benar Ini tidak benar Harusnya dia faham agama Yang akan ditanya hari kiamat Tentang sholat kita Tentang puasa kita Zakat kita Itu yang akan ditanya Jadi silakan Siang hari sibuk Dengan kegiatan Kerja Cari nafkah Spesialis apapun Selama bukan haram Tapi jangan lupa Untuk menuntut ilmu agama Karena itu kewajiban Allahu'alam Ya Pertanyaan berikutnya Ustaz Masih dari seorang akhwat Ustaz Yang dulunya Akhwat ini tinggal Di luar Jakarta Ustaz Nah dulu Selama dia tinggal Di luar Jakarta ini Dia selalu mengamalkan Ibadah-ibadah sunnah Dengan mudah Bahkan tidak pernah Meninggalkan Ibadah wajib Dan beliau ini Sangat menikmati Ibadah-ibadah tersebut Namun ketika Pindah ke Jakarta Dia merasa Futur Ustaz Bahkan Sampai meninggalkan Amalan-amalan yang wajib Nah pertanyaannya Apa yang harus Dilakukan Ustaz Ketika Bertemu dengan Kondisi seperti ini Ustaz Sebenarnya si penanya Lebih tahu ya Apa sebab Futur Semua pasti ada sebabnya Antum semangat Ibadah Pasti ada sebabnya Antum kendur ibadah Pasti ada sebabnya Gak mungkin tidak Ya Tapi yang jelas Ulama mengatakan Iman itu bertambah Dengan ketaatan Berarti kalau kita Makin rajin ibadah Berarti kita sedang Meningkatkan iman kita Kalau dia kendor Berarti ada maksiat Karena dia berkurang Dengan kemaksiatan Nah sekarang si penanya ini Muhasab Introspek sendiri-sendiri Kira-kira Dosa apa yang sedang Dilebuat Dibuka Ingat teman-teman Jangan pernah menganggap Oh dosa ini kan Cuma dosa kecil Gak bisa Ingat tadi saya bahasakan Firman Allah Allah sangat berat Siksaannya Itu Maksudnya adalah Bisa saja perbuatan Kalau kita kasih angka Perbuatan dosa ini Angkanya cuma satu Hukumannya bisa seratus Bukan satu Jadi jangan pernah Anggap remeh Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang mu'min itu Kalau melakukan Satu perbuatan dosa kecil Maka dia merasa Seperti sebuah gunung besar Yang akan menimpa Dari atas punggungnya Beda dengan orang munafik Sebesar apapun Dosa yang dia lakukan Dia hanya anggap Seperti lalat yang hinggap Di hidungnya Lalu dia usir Seperti ini Orang mu'min itu Khawatir sekali Para salafus soleh Sudah pernah kami jelaskan Teman-teman sekalian Kalau jalan Kakinya kesentu batu saja Innalillahi wa inna ilahi rajiun Ini dosa apa nih Sampai kaki saya Kesentu batu Lewat di sebuah tempat Kecium bawa busuk saja Innalillahi wa inna ilahi rajiun Mustiqfar kepada Allah Nabi Daud Allah gambarkan dalam Al-Quran Allah ingin uji Lagi duduk di singa sananya Allah lempar bangkai Langsung Nabi Daud Sujud tidak angkat Kepalanya sampai wahyu turun Mengatakan bahwa Saya itu hanya ujian Dari Allah SWT Bukan kena dosa yang dia lakukan Nabi Suleiman Bermain dengan kuda-kuda Kerajaannya Sampai lupa Salat asar dalam hadis Bukhari Lewat asar Baru diingat Belum salat asar Langsung disembeli semua kuda itu Dan dagingnya dibagikan di jalan Allah Sebagai hukuman Begitu mereka introspeksi diri Gitu kan Jadi memang penting sekali Jadi saya kembali kepada penanya Perlu Jadi bukan masalah Jakarta Atau di luar Jakartanya Orang mu'men itu berada dimanapun Imannya akan selalu sama Ya Karena dia tahu bagaimana mengontrol Kontrol dengan ketaatan Jaga dan jauhi ke masa Itu kata kuncinya Kita berada dimanapun akan sama Mau berada di negara kafir Negara muslim akan sama Dan gak usah selalu bersembunyi di bahasa Oh godaannya syaitan berat Mana godaannya berat Syaitan bisa keluar jelma di depan mata antum Ayo saya cekik Kalau kau gak zina Misalnya Atau kita dirantai Dicambuk sama dia Kan Syaitan cuma bisikin Itu yang Allah bongkar dalam surah Ibrahim Iblis akan khutbah nanti di neraka Dan saya sarankan Jangan dengar khutbah itu disana Disini aja Dengar dari saya sekarang Saya sudah sampaikan Dia sudah katakan Apa kata Iblis hari kiamat Allah sudah kasih bocoran Dalam surah Ibrahim Saya cuma bisikkan kalian Kalian yang ikuti saya Jangan salahin saya Salahin diri kalian sendiri Begitu kata Iblis Luar biasa jahatnya Itu kan Di hari kiamat dia akan bicara begitu Dan memang betul Dia cuma bisikin Sekarang tadi Waktu Antum mau datang Blok M Saya yakin sekali Syaitan pasti bisik Macet Jauh Ada saja bisingannya Tapi pada saat Antum melawan Dia mau buat apa Enggak Saya mau datang Pengajian saya mau hadiri Enggak bisa buat apa Tadi kita mau sholat maghrib Kan bisa saja Syaitan ajak Supaya tidak sholat Atau misalnya menundanya Tapi enggak Saya uduk Saya mau sholat awal waktu Kejar saf awal misalnya Kan syaitan Enggak bisa buat apa-apa Begitu lemahnya dia Jadi jangan selalu berkedok Sembunyi Wah syaitannya kuat nih Kuat apa Sangat lemah Dan terhina sekali Begitu Antum merasa godaannya Apa kata Allah Kalau sudah mulai Syaitan nazak Nazak itu kayak mulai bisik Mulai ada godaan Antum sudah rasa Cenderung kepada Mengurangi kadar pahala ibadah Atau meninggalkan Apalagi sampai berbuat dosa Pelanggaran Oh syaitan nih Mudah Allah datangkan Malaikat panah dia itu Dirajam Gitu kan Selesai Selamatkan diri Antum Gitu kan Jadi kita kembali lagi Kalau ini Saya harap menanya ini Kembali kepada sebab Dia pasti tahu sebabnya Kenapa dia futur Kenapa dia rasa jauh dari agama Kenapa di kampung Atau di kotak itu Dia rajin ibadah sunnah Sekarang dia tidak Pasti ada sebabnya Apakah sebabnya itu karena Kepadatan kerja Apakah itu karena Komunitas teman-teman Yang dia sekarang bergaul Gitu kan Kita kan dia bisa tahu semuanya Karena seharusnya orang Mumin tidak akan berubah Dimanapun dia berada Antum kalau sudah komitmen Untuk menjaga itu Akan terjaga Para salafus salih Mereka kalau ada di Madinah Para sahabat dulu Mereka di Madinah Solat malam Dikancap peperangan Mereka solat malam Lagi safar Tiba di satu negara Mereka solat malam Tidak pernah mereka tinggalkan Tidak akan berubah itu Kalau orang Mumin Antum di Jakarta Solat malam Antum safar ke Bogor Antum safar ke Bandung Antum safar ke Jayapura Antum safar ke luar negeri Tetap komitmen Antum jaga Memang sudah harus begitu Ya Allahuakbar Tanya berikutnya Ustaz Pertanyaan dari seorang Ikhwan Ustaz Yang berencana untuk Melakukan akad nikah Dan mempersiapkan Bulan Madu Apakah boleh Ustaz Meniatkan untuk Bulan Madu bersama istri Nanti Dengan datang ke kajian Salah satunya Kajian Antum Ustaz Karena Alhamdulillah Ahwatnya juga mau Ustaz Apakah boleh Datang ke kajian Antum Atau datang ke kajian lain Dengan niat seperti itu Ustaz Selain menuntut ilmu Diniatkannya Tentu saja tidak masalah Tapi kan biasanya Persepsi orang Bulan Madu itu kan Biologis ya Biasanya begitu Tapi kalau Antum Mau selipin waktu Dimana Antum selesai akad nikah Biasanya Antum bersama Dengan pasangan Oke kita selipin nih Dalam bulan pertama ini Kita selalu hadir Majelis ilmu Maghrib Isya Habis itu baru acara Suami istri malamnya Ya tidak ada masalah Tidak ada larangan Malah itu sangat positif Sangat bagus gitu Sebagian salaf Itu menghabiskan Malam pertama mereka Dengan sholat Sholat malam berjamaah Mereka tidak interaksi biologis Dinukil banyak sekali kisah Dari para salafus soleh Pada saat mereka Pengantin baru Setelah mereka sholat Sunnah Biasanya ada sunnah Selepas akad nikah Dan mendoakan Ubun-ubun istri Kemudian Mereka mulai Sholat di malam hari itu Dan akhirnya pasangannya ikut Dan mereka sholat berdua Sampai pagi Mereka habiskan Justru bersyukur kepada Allah Dengan ibadah Karena interaksi biologis Bisa setiap saat Tapi ibadah bersama ini Kalau dimulai Di awal sekali pernikahan Berarti nanti Seakan-akan ada pesan Ke setiap pasangan Suami ataupun istri Kedepannya kita begini loh ya Nah sekarang itu sebuah prinsip hidup Itu sangat baik Pertanyaan berikutnya Ustaz Pertanyaan dari seorang saudara muslim Yang membantu Meminjamkan uang Kepada salah satu keluarganya Namun uang yang saya pinjamkan Malah digunakan untuk usaha Dan hasil usahanya digunakan Untuk berzina dengan perempuan Dan ketika saya ingin meminta Untuk mengembalikan uangnya Saya malah dibilang munafik Karena tidak ikhlas Dalam membantu Saya tidak rido Ustaz Jika amanah yang saya berikan Malah digunakan untuk berzina Bagaimana saya harus bersikap Ini butuh mungkin dirincikan Lebih dalam ya Pertanyaan ini Kalau saya renungi tadi Apa yang dibaca Yang pertama adalah Masalah utang Kalau antum mengutangkan Kepada orang lain Dan sudah ada akad pembayaran Antum tidak boleh nagih sebelumnya Kita kan Dalam hadis Al muslimuna Ala syurutihim Orang muslim harus sesuai dengan Akad yang disepakati Sekarang saya utangkan kepada Beliau mengutang 1 juta rupiah Saya pinjamin Kapan dibayar Insya Allah dibayar Bulan depan Ustaz Misal contoh Misalnya ini bulan Agustus Nanti akhir September Akan dibayar Saya tidak boleh tiba-tiba Datang di akhir Agustus Bayar sekarang utang kamu Tidak bisa Karena sudah akadnya begitu Itu dulu poin Difahami Terlepas daripada nanti Ammar pakai apa uang itu Dia mau pakai bisnis kah Dia mau pakai butuhan keluarga Karena dia sedang utang kan Kalau dia mengajak saya investasi Dia buka usaha nih Misalnya kios atau apa Ustaz ayo ikut nih Saya ikut sama-sama investasi Nah disaat itu saya bisa intervensi Karena ternyata uang yang tadinya Untuk investasi Kios Ternyata amar enggak Dipakai untuk kebutuhan keluarganya Keluar daripada akad Disitu saya boleh intervensi Tapi kalau utang piutang Tidak ada urusnya dengan intervensi Kita utangkan orang Kan gitu Itu poin dulu Dan kita cukup mengejar Kau utamanya Yang kedua Masalah dia melakukan kemaksiatan Antum dapat dari mana Dia berzina ini Informasinya dari mana Hati-hati Bab zina ini Menuduh orang berzina ini Bahaya sekali ini Berat Sudah tahu belum Kalau kita menuduh orang berzina Harus kita datangkan Tiga orang yang lain selain kita Melihat orang yang sama Di tempat yang sama Perbuatan yang sama Di waktu yang sama Kalau yang tiga Lihatnya di hari Selasa Yang satunya Lihatnya hari Rabu Enggak bisa klop Saksinya Kesaksian Empat orang ini Sama semua kesaksiannya Barulah si pelaku zina ini Dihukum Tapi kalau tidak Misalnya cuma dua orang Yang berikan kesaksian Bisa-bisa dua orang ini Yang dicambuk Saking luar biasanya Islam menjaga Jangan sembarangan Ngelapor-laporin orang Nah gitu Kalau ada orang Berbuat dosa Kita tahu Kita tahu depan mata Udah kita Nasihatin dia Nasihatin dia Ya doakan Supaya dapat hidayah Gitu kan Seperti itu kita lakukan Tapi bukan malah kita Menjadikan sebuah permasalahan Baik Bagaimana mensinkronkan sekarang Uang yang utang tadi ini Dengan uang yang dipakai Untuk berzina Kalaupun betul Dia pakai berzina Antum tetap kembali Kepada akad Antum utam piutang Kapan dia Mau bayar Yang sudah disepakati Itu yang dibayar Pisahkan ini Dengan dia gunakan Untuk berzina Kalau ini betul Terbukti dia berzina Disini tugas Antum Nasihatin Bukan minta uang Antum Karena saya yakin Kalau dia pinjam uang Untuk modal Gak mungkin Misalnya 10 juta Semua dipakai zina habis Pastikan dia pakai Sebagian Bisa juga dia pakai Dari uangnya Bisa juga dia cuma pakai Dari marginnya Belum tentu dari uang Antum kan Udah Antum jalan sesuai dengan Akad awal Cuma nasihatin dia Ini saya lihat Kemarin kamu berzina Misalnya Kalau betul-betul dia lihat Ini haram dalam agama Saya tidak mau Dan saya tidak rindu Kalau uang saya Sampai dipakai untuk itu ya Oh enggak Saya enggak pakai uang kamu kok Ya sudah Tapi nanti Sesuai dengan akad Nanti akadnya ingat ya Pembayaran di waktu ini misalnya Nah seperti itu Jadi kita harus bijaksana ya Jadikan setiap pelanggaran Saudara kita Muslim Ajang pahala Buat kita Teman-teman Kalau semua pelaku maksiat Kita cuma tahu Perangi Musuhi Lalu siapa yang selamatkan dia Dari genggaman tangan iblis Semua orang muslim Yang lagi terjumlah dalam dosa Ini sedang ditarik tangannya Oleh iblis Masuk ke neraka nih Dan kita lihat Kita mau biarkan Musuhi dia Sampai dia makin parah Masuk ke neraka Atau malah kita selamatkan segera Rangkul dia Supaya jangan iblis Tarik tangannya Doakan Nasihatin Berikan masukan Siapa tahu Satu dua kata yang kita sampaikan Menyebabkan Menjadi penyebab hidayah Enggak usah Pikir teman-teman Bagaimana orang dapat hidayah Tugas kita hanya menyampaikan Masalah dia dapat hidayah Atau tidak Itu enggak penting Enggak ada masalah dengan itu Itu urusan Nanti urusan dia sama Allah Yang penting kita sudah ada Upaya untuk memberikan masukan Ya Tanya berikutnya Ustadz Ini dari seorang yang ragu Akan masuk surga Ustadz Sebab masih banyak dosa Khawatir jika terlalu percaya diri Justru malah terlena dan sombong Mohon nasihatnya Ustadz Jika kita mengalami hal seperti ini Ustadz Kalau dia Terus dalam dosanya Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan Lalu dia berangan-angan akan masuk surga Ini salah Mirip dengan orang kerja di perusahaan Tapi dia terus melakukan pelanggaran Dan dia berharap tidak di PHK Kan enggak mungkin Pasti satu waktu akan datang Mungkin bukan cuma SP1, SP2 Mungkin akan langsung SP3 Atau mungkin di PHK Kan gitu Kenapa teman-teman harus kita menjuruskan diri kita Pada hal-hal yang merusak nama baik kita Enggak usah gitu kan Kalau dia memang membuka pintu dosa terus Dan dia berangan-angan masuk surga Ini enggak mungkin Karena bentrok dengan sunnatullah Peraturan Allah Allah mengatakan orang yang beriman dan rama-rama salim Masuk surga Orang yang maksiat dan membangkang Masuk neraka Enggak mungkin orang membangkang Ini masuk surga Kan gitu Bagaimana bisa dia lakukan pelanggaran Dia berharap ini balasannya Enggak mungkin Bagaimana bisa dia malas-malasan di kantornya Tidak berperestasi Lalu dia berharap dapat semua full fasilitas Itu enggak mungkin Kan secara akal sehat enggak mungkin Tapi Kalau si penanya yang dimaksudkan adalah Saya pernah buat dosa banyak Ustaz Kira-kira saya masih layak enggak masuk surga Tentu saja layak Tentu saja layak Terlalu banyak contoh dalam masalah ini Masih ingat kisah Khuairik Pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud Yang baru syahadat Di waktu duha Masuk ikut perang Di Uhud Terbunuh Belum pernah sujud sekalipun Dulunya ini Yahudi membenci Islam Tapi dapat hidayah dia masuk Islam Waktu Nabi SAW Dia jenazahnya Kata Nabi SAW Apakah ini orang tadi yang baru syahadat Kata para sahabat Ya Rasulullah Kata ini Subhanallah Dia syahadat waktu duha Dia meninggal sebelum duhur Jadi belum kena kewajiban sholat Kata Nabi SAW Siapa yang melihat penghuni surga Lihat orang ini Siapa yang melihat penghuni surga Yang belum pernah sujud sekalipun Lihat orang ini Ada juga orang baru masuk Islam Dari salah suku Arab Tiba-tiba terbunuh mati syahid Kata Nabi SAW Dia telah berbuat sedikit Syahadat saja Dan panin pahala yang sangat besar Artinya apa? Kuasa Allah SWT Allah bisa maafkan Sebanyak apapun dosa yang dilakukan Jadi jangan pernah putus asa Kalau kondisinya dia Dia pernah buat dosa Dan dia khawatir Terlalu percaya diri Dengan dosa yang dulu Pernah dilakukan Tapi dia sudah tobat Apakah dia akan Masuruh atau tidak Kalau ini Maka tidak usah khawatir Karena kata Nabi SAW Siapa yang tobat dari dosa Seperti tidak ada dosanya Sama sekali Dan kita harus yakin dengan itu Memang kuasa Allah SWT Kalau misalnya ada orang iseng Tanda kutip Dia bilang begini Kalau gitu Kita buat dosa saja terus Toh nanti kita tobat Diterima sama Allah Ini pemikiran yang seliru Keliru Ini syubhat dari syaitan Jangan diikuti Kalau ada bisikan untuk berbuat dosa Dengan alasan Toh Allah Maha Pengampun Nanti gampang tobat Toh tobat juga akan membersihkan dosa yang lalu Ini pemahaman keliru dari syaitan Karena bisa saja Tidak sempat tobat meninggal Kan gitu Dan daripada kita buka pintu dosa Yang misalnya gini Detik-detik dimana orang berbuat zina Misalnya di hotel Dua tiga jam misalnya Dia buat dosa di hotel Dua tiga jam Seminggu kemudian dia tobat Bersih dosanya Bersih dosanya Karena kalau dia tobat nasuhah Bersih dosanya kan Tetapi Bandingkan dia Dengan orang yang di waktu Dia berzina tiga jam Tidak buat zina Lagi di majlis taklim Lagi zikir Lagi sedekah Kan dicatat pahala tuh Nah berarti akan beda derajat dia Si pelaku dosa ini Dengan orang yang beramal soalnya kan Faham gak? Bisa ditangkap pesannya Allahu alamin Cuma tiga orang yang ngangguk-ngangguk Yang lain Nah Faham gak ini? Alhamdulillah Allah jadi saksi Saya udah sampaikan Ya Jadi daripada kita Terbawa dengan sebuah syubhat syaitania Bahwasannya Oh saya kalau buat dosa Toh nanti saya juga taubat Itu betul Akan taubat bisa dimaafkan Kalau sempat taubat ya Kita bicara sempat taubat Kalau tidak sempat meninggal Sudah berarti akan ada hukuman Tapi kalau dia sempat taubat Baik Langsung pertemukan ini Dengan orang Yang dia buat zina tiga jam Misalnya hari Senin Dia buat zina tiga jam Minggu depan Senin lagi dia taubat Bandingkan dia Dengan yang hari Senin Dia berzina tiga jam itu Orang beribadah Tentu lebih tinggi derajatnya Orang ibadah Lalu untuk apa buat dosa Kenapa gak ketaatan saja Saya pernah sampaikan di pengajian Dan saya ingatkan kembali Teman-teman sekalian Kalau kita menjadi orang mu'min Orang mu'mina Orang soleh dan soleh Ini Kita gak bisa nikmati dunia ini Gak bisa makan Enak Gak bisa minum Gak bisa pakai pakaian Gak bisa punya jabatan Gak bisa punya harta Gak bisa biologis Gak bisa punya anak misalnya Wajar orang melanggar Kan gitu Tapi ini tidak Hantum boleh makan sepuasnya Minum sepuasnya Pakai pakaian yang terindah Cari jabatan tertinggi Kumpulkan harta terbaik Boleh Cari pasangan yang sempurna Punya anak sekian banyak Silahkan Selama halal Gak apa-apa Yang haram itu sedikit Itu aja yang ditinggalkan Ingat saya pernah kasih contoh Allah haramkan babi Gak boleh kita makan daging babi Padahal tubuh kita butuh daging kan Andai saja Allah haramkan Semua daging Tidak boleh Sapi haram Kambing haram Kelinci Semua tidak boleh Tapi tubuh kita butuh Protein daging Kan wajar orang melanggar Jadi makan Ini enggak Yang diharamkan babi diganti Sapi, kambing, ayam, kelinci Semua hewan air Banyak sekali gantinya Babi ini hanya ujian Hanya ujiannya saja Allah kasih kita Interaksi biologis Harus Sperma harus ketemu sel telur Yang paling Umum 99% Adalah interaksi biologis 1% mungkin Dengan bayi tabung Misalnya Maka ini harus terjadi Allah tahu itu Allah menciptakan Harus ada populasi manusia Meneraksi biologis Untuk membuat itu Allah berikan kita Kenikmatan Kalau biologis Supaya orang mau Laki-laki mau tumpahin sperma Perempuan juga Mau terima sel telur itu Terima sperma itu Akhirnya dia hamil Gendong anaknya Kalau Allah gak kasih Kenikmatan biologis Gak bakal ada orang Mau interaksi biologis Tapi Allah kasih kenikmatan Ada satu sisi Allah haramkan zina Gak boleh nih Karena tidak ikuti Peraturan Allah Tapi satu sisi ada nikah Allah kasih Silahkan Setelah nikah Biologis sepuasnya Mau safar Mau masuk hotel Gak ada masalah Hamil berulang-ulang Silahkan Tapi kan dikasih Kalau Allah gak kasih Kita punya syahwat Tapi Allah gak kasih pintunya Kan wajar orang berzina Tapi ini gak Ada solusinya Lalu untuk apa Buat dosa ini Yang dari tadi kita bahas Untuk apa buka pintu ini Dan keputusan ada di tangan kita Masing-masing teman-teman sekalian Saran saya Buat diri saya Dan teman-teman sekalian Tutup keran dosa itu Dosa itu untuk dipelajari Dan dijahui Bukan dicoba Babi haram Gak usah bilang Saya mau coba dulu dagingnya Kenapa Allah haramkan Gak usah Gak perlu Udah langsung aja Makan kambing Domba Ayam yang halal Selesai Kan begitu Iya Pertanyaan berikut ya Pertanyaan ini Dari seorang yang Perlu dimantapkan hatinya Karena dalam mencari Rezeki yang halal Berusaha taat Serta menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi malah Mendapatkan rezeki yang pas-pasan Malah cenderung kurang Akan tetapi di luar sana Banyak orang-orang Yang mencari rezeki Tanpa memperhatikan Hukum Allah Bahkan tidak menjalani Perintah-perintahnya Tapi kok malah Rezekinya mengalir Bahkan berlimpah Dan hidup seakan Serba ada Tanpa kekurangan sedikit pun Mohon nasihatnya Ustaz Ini yang jadi Permasalahan bagi penanya Karena dia Mengurung rezeki Di uang Di materi Selama itu Dibenak antum Ini akan sulit Karena bagi antum Kapan punya mobil Mercy Kapan punya rumah Di menteng Kapan punya Pakaian bermerek Dompet bermerek Nah ini baru rezeki Tapi Kesehatan Pasangan hidup Ketenangan jiwa Semua antum Lupain ini Ini keliru Rezeki itu teman-teman sekian Definisinya Sederhananya adalah Semua Yang bisa membuat Roda kehidupan kita ini Berjalan Itu rezeki Ada orang Yang memang Allah bukain Pintu uang Ada Ada juga orang Yang Allah tidak bukain Tapi dari satu sisi Allah kasih dia Banyak rezeki Banyak rezeki Ada pengalaman Begini Salah satu Jemaah umro kami dulu Rahimahullah Beliau meninggal Dari Lombok Asalnya beliau Pada umro sama kami Kadang-kadang Kalau ke Jakarta Beliau sering datang Konsultasi Suatu waktu dia datang Waktu itu restoran kami Yang Allah amanahkan Ini masih di Kalibata City Belum pindah ke Condet Kayak sekarang Dia datang Pas restoran sudah Mau tutup Konsultasi Ternyata dia bersama Satu temannya Turunan Chinese Tapi orang Katolik Partner bisnis dia Ngobrol lah dia Seperti biasa Jemaah ketemu sama ustadnya Tanya macam-macam hukum Masalah rumah tangga Masalah hukum Beli Masalah segala macam Dari mungkin 20 bertanyaan Yang dia tanya Terus saya jawab Yang teman kita Katolik Ini yang dengarin Gitu kan Tidur di sebelahnya Saya juga Gak perhatiin dia Karena saya fokus Menjawab pertanyaan Saudara kita muslim ini Setelah selesai dia Saya tanya Masa ada pertanyaan Dia bilang sudah tidak ada Tiba-tiba yang Katolik ini bilang begini Ustaz Saya boleh bertanya gak Saya balik ke dia Ini orang non muslim Dia mau nanya Saya bilang silahkan Kalau mau nanya Tapi saya jawab Sesuai dengan hukum Islam Dia bilang gak apa-apa Ustaz Karena apa yang ditanya Sama teman saya Saya hadapi juga Coba Jadi jangan antum berpikir Oh ini orang non muslim Atau ini ahli maksiat Kemudian dia tidak rasakan masalah Oh enggak Masalahnya banyak Masalahnya banyak Bahkan lebih parah Daripada masalah ini Antum tidak tahu aja Karena tolok ukurnya matiri Oh keluar dari pagar rumahnya Mobilnya mersi Oh berarti ini enak orangnya Padahal mungkin di dalam Habis berantem sama istrinya Mungkin dia kena penyakit kronis Yang antum tidak tahu Mungkin dia cuci darah Mungkin ini dan itu Kan gitu Saya pernah satu kali Allah mudain ke Singapura Berapa tahun yang lalu Kemudian saya Sewa Naik taksi Ketemu sama Supir taksinya Mungkin Kalau tampangnya orang ini Di Indonesia orang kaya ini Tapi dia supir taksi Ngobrol-ngobrol lah Sepanjang jalan Kami keliling Saya mau tahu Singapura seperti apa Muter-muter Subhanallah mungkin Dua jam kami keliling itu Semuanya isinya keluhan Ini orang non muslim dia Semua isinya keluhan Dia susah hidup Anaknya susah sekolah Ada penyakit Krimpa dia Ribut sama mertuanya Jadi jangan antum pikir Orang-orang itu Mekmat Enggak Mereka juga punya masalah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mereka Kali merasa sakit Mereka juga rasa sakit Mereka juga rasa masalah Bukan tidak rasa masalah Cuma bedanya Antum sebagai seorang muslim Punya panduan Di saat lagi ada masalah Sabar Ada pahalanya Oh kita jadi semangat Hadapin masalah itu kan Nah seperti itu Kalau mereka tidak punya panduan itu Akhirnya larinya Mabuk ke segala macam Jadi jangan kurung rezeki Di materi saja Insya Allah kita akan Melanjutkan pertanyaan Berikutnya Ustad Pertanyaan ini Dari seorang Yang sedang bingung Ustad Dalam memahami kata syukur Karena seolah-olah Apabila kita menjadi Orang yang bersyukur Jadi terkesan Tidak perlu semangat Dalam mengejar dunia Dalam arti Syukuri aja Apa yang ada Meskipun sedikit Meskipun kekurangan Ya syukuri aja gitu Jadi bagaimana Ustad Sebenarnya Mengartikan rasa syukur Tafadol Ustad Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita jawab inti pertanyaan ini Sebenarnya kita kembali dulu Ke surah Al-Qasas Surah nomor 28 Ayat 77 Ini dulu landasan hukumnya Allah berfirman Yang artinya Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu Di akhirat kelak Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia Dan berbuat baiklah Patulah kepada Allah Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu Dari ayat ini Setiap Muslim yang beriman pada Allah Pada Al-Quran Pada Rasulullah SAW Faham Kalau memang orang Muslim Harus mengimbangi Antara dunia dan akhiratnya Cuma memang dia dahulukan Akhirat Untuk melalui aktivitas Urusan dunia Selama bukan haram Tapi terdengar azan Kita tinggalkan Untuk akhirat kita Ada transaksi Ditawarkan Besar mungkin keuntungannya Tapi karena haram Kita tinggalkan Karena kita berfikir Akhiratnya Nah itu Landasan hukumnya Jadi sebenarnya Orang Muslim Bukan berarti harus meninggalkan dunia Keliru itu Saya bahkan kemarin Di daerah Sumatera Tepatnya di wilayah Solok Kemarin kita buat Sebuah tema Jadilah fi aifi Bagaimana Islam Sebenarnya menyuruh Para penganutnya Dengan dalil-dalil Yang cukup banyak Untuk berpenampilan Yang rapi dan bersih Itu dicontohkan Nabi SAW Dan banyak ayat-ayat Bicara masalah itu Kita disuruh makan Makanan yang halal Dan toyiba Yang berkualitas Kita disuruh Mengejar jabatan tertinggi Selama kita mampu Dan tidak menerusuri Jalur-jalur yang haram Kita dibolehkan Untuk mengumpulkan Harta yang banyak Yang penting mengetahui Sumbernya halal Dan juga hak Allah Di situ Dari zakat dan sedekah Dan seterusnya Bagaimana Nabi SAW Menegur seorang sahabat Kena penampilannya kumu Lalu Nabi tanya Kau punya harta Dia bilang ada ya Rasulullah Saya punya unta Saya punya domba Dia sebutkan beberapa harta dia Lalu kata Nabi SAW Kalau gitu mana Kau dari bekas nikmatnya Allah Allah gak pernah suruh Kau berantakan begini Ayo berpenampilan yang rapi Bersih Jaga nama baikmu Kejar prestasi terbaikmu Gak ada masalah dari dunia Tapi orang muslim Menambahkan prestasi terbaiknya Di akhirat Dunia ditunggangi Untuk mendapatkan Akhirat sana Ini dulu Poin Yang perlu kita fahami Untuk menjawab pertanyaan tadi Nah kalau pertanyaan tadi Misalnya Kalau kita terkurung Dengan kata syukur Kemudian Sebatas pemahaman Penanya disini Adalah Kalau orang bersyukur Berarti tidak perlu Mengejar dunia Karena ya sudah Syukuri saja yang ada Ini Batasan pemahaman Yang perlu diluruskan Tanda kutip disini Kenapa? Karena konsep dasarnya Dalam surah Ibrahim Kalau kalian bersyukur Kata Allah Aku akan tambah Kalau seseorang Diberikan Sebagian dari Nikmat dunia Kemudian dia bersyukur Pastikan melalui Ayat ini Dia akan ditambah Gitu kan Jadi jangan ada persepsi Oh Kalau saya bersyukur Berarti saya tidak akan Mengejar prestasi Tambahannya Enggak Justru akan ditambah Dengan sendirinya Gitu kan Jadi persepsi ini Perlu diluruskan dulu Kenapa Ini keliru Kalau dikatakan Kalau begitu Bagaimana Saya untuk apa bersyukur Sementara ini akan Mengurangi Motive saya Untuk mengejar dunia Enggak keliru Justru Dengan bersyukur Kita jadi lebih semangat Untuk mengejar Karena akan dijanjikan Tambahannya Ya seperti itu Ya Pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Seorang istri Yang ingin mengetahui Apakah hukum Dilaknat oleh Malaikat Berlaku juga Jika seorang suami Menolak Ajakan istri Yang saya dengar Hanya istri Saja yang Dilaknat Malaikat Jika menolak Ajakan suami Ada kalimat penutup ya Ustadz Semoga berlaku juga Sebaliknya Ustadz Apa itu Ustadz Dalam bertanya Hukum syari Jangan menggunakan Egoisme Kita harus Membuka hati kita Membuka fikiran kita Ini hukum Allah Masuk akal kita Atau tidak masuk akal Selama Allah yang tentukan Selesai Apa firman Allah SWT Tidak layak bagi orang yang mengaku Laki-laki Mumin dan perempuan Muminah Kalau Allah dan Rasulullah Sudah menentukan Satu hukum Mereka masih punya Pilihan yang lainnya Memang sudah begitu Kita walaupun Para sahabat dulu Menjadikan khamar Itu minuman mereka seharian Waktu masa jahiliya Saking sukanya mereka Sama khamar Sampai proses pengharaman Amr melalui Tiga kali proses turun ayat Terakhir itu Baru turun Surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 Ayat 90 atau 92 Itu entah masalah Pengharaman khamar Sebelumnya Cuma dilarang Sholat dalam kondisi mabuk Karena mereka Punya satu tradisi Seperti itu Tapi seperti itulah Akhirnya mereka tinggalkan juga Wujudnya akan mereka tinggalkan Jadi memang ini Hukum Allah SWT Kita terima Walaupun kita tidak suka Itu poin dulu Baik sekarang Tentang masalah Inti pertanyaan Apakah berlaku Laknat Allah Kepada suami yang menolak Ajakan biologis istrinya Sebagaimana hadith menyebutkan Kalau istri yang menolak Ajakan suami yang dilaknat Jawabannya tidak Kenapa? Karena itu hukum Allah Yang ada dalam dalil Istri yang dilaknat Ada alasan-alasannya Alasan yang pertama Jarang sekali Suami menolak Iya Coba saya tanya sini Ini laki-laki Sekian ribu orang datang Antom kalau diajak Sama istri Nolak gak? Sudah dengar Akhwat? Gak ada yang nolak Kecuali istrinya Bau Bau jengkol Bau Gak mandi Mungkin Tapi kalau dia wangi Dia cantik Siapa yang nolak Laki-laki itu Colek sedikit Langsung dia semangat Jadi gak mungkin Laki-laki nolak itu Kecuali dalam Insya Allah Dalam kondisi Dia sakit pun Selama belum struk Pasti dia mau Sampai ada istilah Di kalangan Lelucun Antara laki-laki Kalau laki-laki itu pun Sudah mau sakarat Sudah mau meninggal Tapi Antom masih ajak bicara Tentang nikmatnya biologis Dia semangat Emang sudah begitu Beda sama perempuan Perempuan itu butuh Dirangsang dulu Butuh keadaan yang nyaman dulu Butuh kata-kata rayuan dulu Baru dia mau Kan begitu Oleh karena itu Kalau laki-laki sudah Coba mengajak istrinya Sudah coba merayu Dan dia nolak Disitulah dia kena laknat Kan begitu Poin yang lain Laki-laki sama perempuan Beda dari sisi syahwat Laki-laki itu Karena memang Allah Ciptakan mereka Untuk luar Di luar rumah maksudnya Solat berjamaah di masjid Nantar jenazah Cari nafkah Jihad Kan di luar rumah semua Berarti kan fitnah di luar Ini besar sekali Godaan Yang bisa menimpah mereka Oleh karena itu Mereka butuh Untuk dipenuhi kebutuhannya Sementara perempuan Lebih banyak di rumah Lebih tenang Secara kejiwaan Sehingga Kejolak dalam masalah biologis Itu lebih besar Bagi laki-laki Belum lagi sebagian ulama Mengatakan Sperma itu mengandung Api Ada kandungan apinya Saya tidak tahu secara medis Tapi saya pernah dapat Dalam beberapa buku ulama Memang seperti itu Sehingga dia panas Umumnya laki-laki itu Kalau tidak terlampiaskan Maka dia emosi Laki-laki emosi Karena memang pengaruh Daripada sperma itu sendiri Nah karena efek ini Makanya dianjurkan Perempuan itu Untuk melayani suaminya Karena dengan Dia layani suaminya Secara biologis Maka secara otomatis Nanti di luar Dia akan terbendung Dari kemaksiatan Dan memang dia Tidak bisa menolak Susah Kalau godaan jatan Di luar rumah Perempuan itu sulit Perempuan itu Kalau sudah tidak Mau biologis Tidak bisa terjadi Kecuali dia diperkosa Benar gak? Kalau laki-laki Biar gak digoda Bisa terjadi Kan begitu Laki-laki itu Kalau sudah terpicu Sedikit syahwatnya Mau orang jelek Mau Pokoknya dia tergoda Syahwatnya Kalau perempuan gak? Kalau dia tidak mau Dia tidak akan terjadi Kecuali diperkosa Memang sudah begitu Jadi ini memang Secara kejiwaan Memang laki-laki Membutuhkan itu Sisi yang lain ini Jawaban yang terpenting Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pencipta Lebih tahu Tentang masalah Kebutuhan masing-masing Gitu kan Allah lebih tahu Tentang kebutuhan masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala Menggantungkan beberapa hukum Kalau kita baca letterlet Itu seakan-akan Tanda kutip disini ya Tanda kutip Jangan disalah fahami Itu seperti Memdolimi wanita Contoh misalnya Apa kata Nabi SAW Dalam hadis suhi Wanita ahli surga Wanita ahli surga Jadi ada jaminan surga Buat mereka yang seperti ini Wanita Yang kalau dia Menyakiti Atau disakiti Oleh suaminya Garis bawahnya Kata-kata disakiti Wanita ahli surga Wanita yang kalau dia Menyakiti Atau dia disakiti Maka dia akan datang Pada suaminya di malam hari Sambil memegang tangannya Dan mengatakan Saya tidak bisa Memejamkan mata saya Sampai engkau ridho Kepadaku Pertanyaan sederhana sekarang Kenapa ada bahasa Disakiti Sekarang kan kalau Menyakiti Wajar orang minta maaf kan Itu kan salaman itu Saya tidak bisa Pejamkan mata Sampai ke ridho Saya akan-akan Maafin saya Bagaimana memahami Dalil ini Ada bahasa Nabi SAW Kalau dia Disakiti Berat ya Dia sudah disakiti Perasaannya Dia yang datang Minta ke ridho Suaminya Kok bisa Ternyata ulama bahas Masalah ini Subhanallah detail sekali Jadi karakter laki-laki Karena kita ini memang Allah ciptakan Manusia di luar rumah ya Jadi saya berikan gambaran Sholat berjamaah di masjid Sudah biasa lah Hujan panas Sudah biasa Makanya kita Tidak butuh hand body Sandok Tidak butuh Memang sudah makhluk Luar rumah Nah iya Laki-laki sudah begitu Antar jenazah Jihad Apalagi jihad Mungkin mandi Berapa hari tidak mandi Karena susah dapat Ini peluru bisa ditembakin Kalau kita Longin waktu buat mandi Kan susah Jadi memang kita di luar ini Nah dengan kondisi Kita di luar rumah Seperti itu berarti Sifat defense Laki-laki itu kuat sekali Pertahanannya kuat Kapan dia diserang Yang terjadi adalah Pertahanan Makanya saya sering Nasihati para umat Sebagai istri Kalau menghadapi suami Jangan pakai Cara laki-laki Misal contoh Banting pintu Karena laki-laki bisa Rubuhin pintu Anda percayaan satu piring Dia percayaan satu rak Kan gitu Dia Perempuan ini teriak Laki-laki bisa lebih keras suaranya Allah sudah kasih Suara yang lembut Dan air mata Itu senjatanya perempuan tuh Kalau sudah laki-laki Dia lebih begitu Tidak bisa buat apa-apa Antum baru memarah Istrinya sudah nangis Coba kalau dia Tangannya disini Kamu begini Oh kamu juga Kan begitu Ternyata teman-teman Luar biasa Hikmah hadith ini Jadi Kita nih laki-laki Kalau tiba-tiba Istri bilang Kamu pasti buat begini Kamu begini Yang terjadi apa Defense duluan Pertahanan dulu Enggak Walaupun kita lakukan Enggak Kan gitu Karena serangan Coba kalau dia gunakan Cara ini Antum bayangkan nih Kalau kita lagi buat salah Istri datang Sudah jelas-jelas Kita salah ini Dia salaman Kalau misalnya Saya buat salah Maafin saya Apa yang terjadi Oh enggak Saya yang salah Wah Gitu Keluar ke jantan Yang ngakuin kesalahan Nah itu Itu hikmahnya Karena Allah pencipta Lebih tahu Karakter laki-laki Jangan dengan keras Gak bisa Diajak berantem Berantem benar dia Gitu kan Makanya dengan lemah lembut Dengan kesantunan Itu luar biasa Menundukkan Bagaimana Egonya laki-laki itu Tertunduk itu Dengan cara seperti itu Ya jadi Kasus masalah laknat Ini adalah Sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Karena kalau tidak Diancam seperti ini Mungkin perempuan malas Dia kan butuh dirangsang dulu Ada sebagian laki-laki Dia sudah syahwatnya penuh di kepalanya Dia gak ada waktu untuk merayu lagi Dia langsung tiba-tiba Mau lampiaskan ke istrinya Istrinya butuh dirayu dulu Kasih bunga dulu Kasih coklat dulu Ini kapan biologisnya Iya kan Makanya datang Dilaknat loh kalau tidak layani Oh Ada laknat nih Jadi biar saya gak dirayu Layani aja deh Kan begitu Begitu memahaminya Insya Allah Benar gak Mara? Benar sad Pengakuan laki-laki Pada senang nih Apalagi yang istrinya ada di belakang Terjawab sudah Tapi pertanyaan berikut ya Ini dari hamba Allah Ini pertanyaan dari sosial media Dari hamba Allah Dari nomor 08 515544 Sekian-sekian-sekian Pertanyaannya Jika kita dizolimi Setahu saya Amal ibadah Orang yang menzolimi tersebut Akan ditransfer kita ke akhirat Namun jika kita memaafkan Apakah amal ibadah tersebut Tidak jadi ditransfer di akhirat Jadi Apa keutamaan memaafkan Orang yang menzolimi kita Kita Ustaz Syukran jizat kelahir Ini penanyaan sepertinya Mau panin pahala orang Tanpa berbuat Dia berharap Gak usah minta maaf Jadi teman-teman Sekalian Perlu fahami poin penting Allah mengatakan Dalam firmannya Surah Al-Imran Dan orang yang suka Memaafkan orang lain Dan Allah suka dengan Orang yang berbuat Kebaikan Jadi memaafkan Orang lain Ibadah Ibadah itu Jadi jangan antung pikir Orang ini pernah berbuat salah nih Kalau dia tidak minta maaf Saya dapat transfer pahala Kalau dia tidak minta maaf Ya Apa kalau dia tidak minta maaf Saya dapat pahala Kalau dia minta maaf Berarti saya tidak dapat transfer pahalanya Memang antung tidak dapat pahala dia Tapi antung dikasih Pahala besar sama Allah Karena memaafkan sendiri ibadah Mana yang lebih baik Dari sisi besarnya Kadar pahala nanti didapatkan Apakah dengan memaafkan orang Atau Dengan kita Membiarkan dia Tidak minta maaf Atau memaafkan dia Kemudian kita panin Pahalanya hari kiamat Lebih besar yang pertama Itu beranjak daripada hadith Yang masyur Hadith Abdullah bin Amr bin Asr Yang beliau pernah Yang pernah saya sampaikan Tabrik Akbar Sabtu kemarin juga ya Yang Nabi SAW menunjuk Akan masuk dari pintu ini Ahli surga Tiga hari berturut-turut Orang yang sama ditunjuk Maka Abdullah bin Amr bin Asr Penasaran Sengaja jadi tamu Di rumah orang itu Dan mau tahu Orang ini buat apa sih Kok tiga hari Nabi SAW masuk surga Padahal orang ini Bukan sahabat yang Sering kenalan sama orang Interaksi Salat pulang Gitu aja Jarang sekali dia interaksi Sama orang-orang secara umum Maka setelah Tidur di rumahnya Malam hari Dia terbangun Tengah malam Dia berdoa Tapi dia gak sholat malam Bukan muslim Tidak semalam suntuk Menjelang subuh Dia baru sholat Sholat subuh iya Siang harinya juga Dia tidak puasa Maka Abdullah bin Amr bin Asr Penasaran Mengatakan Saya sebenarnya Nginap di rumah kamu ini Bukan karena saya butuh nginap Tapi saya penasaran Kenapa kau dijamin Tiga hari masuk surga Oleh Nabi Dia orang itu Tadinya diam Dia mengatakan Kalau amal saya Begini saja Setelah Abdullah bin Amr bin Asr Mau keluar rumah Baru dipanggil sama dia Sebentar Kalau itu yang kau tanyakan Mungkin yang kau butuhkan adalah Saya ini setiap kali Mau tidur Selalu saya bersihkan Hati saya dari hasad Dan saya memaafkan Semua orang Kata Abdullah bin Amr bin Asr Oh karena itu Itulah yang Membuat kau dapat Dia bin Asr Dan itu belum kami miliki Berarti kan Memaafkan orang lain Dapat surga Mana untuk pilih Terima dapat amal dia Atau masuk surga Masuk surga Karena kalau kita dapat Tambahan amal Belum tentu Tambahan amal dia Pada saat ditumpuk sama amal kita Sudah lolos Masuk surga Belum tentu Tapi dengan memaafkan Dapat surga langsung Ya tentu saja Kita ambil jalan pintasnya Jadi baik kita Memaafkan orang lain Selain daripada itu Teman-teman sekian Memaafkan orang lain Resep awet muda Kalau semua orang Kita dongkolin nih Marah sama semua orang Oh keriputannya Luar biasa nih Sedikit disentuh orang Marah Sedikit sendalnya Kesesor Marah Semua marah Ini jadi habis Umurnya untuk itu Ada orang buat masalah Saya maafin Legah Jalan saja Oh nanti saya dapat Pahalanya Dengan saya memaafkan Kan selesai Ini sumber pahala Yang sederhana gitu Aduh kita lagi jalan Ada orang ugal-ugalan Udahlah semoga Allah Kasih hidayah Saya maafin Pahala lagi Padahal cuma ngomong gitu Doa Karena enak Daripada antum kejar Dia kelakson juga Berantum Apa yang didapat Enggak ada gitu Pertanyaan berikutnya Sedat Ini masalah rumah tangga lagi Sedat Saya dan istri Sangat Bahagia Di dalam pernikahan kami Tapi Ustadz Saya sadar Saya bukan laki-laki Yang tampan Istri saya juga Tidak terlalu cantik Terkadang ketika kami Berhubungan Saya suka terbayang Artis-artis terkenal Apakah saya berdosa Ustadz Bagaimana cara Menghilangkan kebiasaan tersebut Pertanyaannya dari Sosial media Ustadz Itulah hikmahnya Kenapa Islam Menyuruh Guddul Basar Turunkan pandangan Dari yang haram Karena Syahwat mata ini Akan membuat Antum tidak pernah puas Sekali Antum buka Di media Yang tampil Semua perempuan Perempuan cantik Misalnya Dan mengalahkan Antum tidak akan pernah puas Antum akan buka Lihat yang A Lihat yang B Lihat yang C Dan ini berpengaruh Pada fitrah biologis Seseorang Itu yang tadi Daripada saat dia biologis Biar istrinya sudah rangsang Dia seperti apa Mohon maaf Saya bahasakan ini Akhirnya dia tetap Bayangkan orang lain Ini zalim terhadap istrinya Betul juga dengan Perempuannya sama Seringnya nonton Laki-laki yang kekar Padahal istrinya kurus Suaminya kurus Misalnya Atau dia selalu Lihat orang yang tinggi besar Suaminya pendek Maka kan Membuat Mengubah fitrah biologis Dia kan Suaminya rangsang Dia seperti apapun Dia zalim terhadap suaminya Dia akan bayangkan Laki-laki itu Dari situlah juga Ulama Salah satu sebab Mengharamkan Film porno Gara-gara itu Karena ditampilkan Pasti orang lebih sempurna Daripada pasangan kita Dan zalim Terhadap pasangan Kita bayangkan orang lain Padahal yang Yang memberikan kita Kepuasan pasangan tersebut Jadi saran saya yang pertama Gudul Basar Turunkan pandangan Dari semua yang haram Maka secara otomatis Antum akan nikmatin Apa yang Allah halalkan Salah satu hikmah Wanita disuruh berhijab Ini ulama bahas Tentang masalah hikmah hijab Adalah kalau dia keluar rumah Suaminya setelah melihat Dia berhijab Pada saat dalam rumah Dilihat dia buka hijab Itu akan menambah rasa cinta Kalau dia di luar Buka jilbab Dalam rumah juga Buka jilbab Tidak ada sesuatu Yang istimewa Itu secara kejiwaan Gitu kan Itu secara kejiwaan Jadi memang Gudul Basar dulu Itu dulu yang pertama Jadi supaya tidak ada kebayang Yang kedua Berlindung kepada Allah SWT Setiap datang bisikan itu Audubillah Minasyaitan Wajim Karena memang ini cuman Permainan syaitan Di fikiran kita Bukan yang sedang kita bayangkan Yang ada depan kita kok Terus untuk apa Pikiran kesana Tapi yang kita nikmati Yang ini Kenapa kita makan tempe Ini bayanginnya ayam Susah Kan gitu Gak bakal enak tempenya kan Saya sering kasih ilustrasi Contoh makanan ini Supaya mudah difahami Kalau antum Mau Enak Menikmati setiap Apa yang Allah kasih Sebagai nikmat Nikmatin yang sedang ada Lagi ada Nasi Tempe Sambal Bismillah Nikmatin Itu enak sekali kita makan Tapi di saat itu Antum bayangkan Kenapa tempe Coba kambing goreng Jadi susah Tempenya jadi gak enak Apalagi Antum sambil makan tempe Di depan antum ini Ada ayam goreng Ada ini Wow jadi macam-macam Udah tempe saya bayangin ayam Kan gak mungkin Jadi coba nikmatin yang itu Berlindung kepada Allah Subhanallah Kalau ada ini Kemudian teman-teman sekalian Hadith Nabi SAW Yang ketiga Sering saling memberikan hadiah Sering memperbaharui Interaksi hubungan suami istri itu Karena kata Nabi SAW Tahadu tahabu Saling memberikan hadiah Maka kalian saling mencintai Walaupun hadiah kecil Cobalah suami istri Saling memberikan hadiah Terus selalu perbaharui Perbaharui itu dengan cara komunikasi Ini banyak masalah Dalam interaksi biologi suami istri Mereka tidak transparan Tidak terbuka Kebutuhannya apa Apa yang kamu suka Apa yang misalnya Yang saya lakukan Yang memuaskan kamu Itu dibahasakan Karena itu halal Disitu saat nyantun bicara Ada orang Ada pasangan halal Tidak bicara begini Tapi sama yang haram Terbuka-buka Bicara semuanya Ini aneh benar Ini yang halal Bicara semuanya Saya suka mata kamu Saya suka ciuman kamu Saya suka sentuhan kamu Bahasakan sama dia Oh saya tidak suka begini Maaf tadi ada bau ini Bahasakan supaya diperbaikin Jadi itu akan menutup Sekali pintu-pintu Untuk Membayangkan di luar sana Allahuakbar Ya Ini pertanyaan Dari seorang suami istri Yang istrinya Suka ngambek Karena suaminya Banyak kerjaan Dan sering Tidak ada waktu Kadang di rumah Juga sambil Pegang handphone Karena Ada kerjaan Yang harus di handle Melalui handphone Bagaimana ya Ustadz Menyikapi istri saya Karena saya bekerja Juga untuk Memenuhi kebutuhan Dia juga Mohon pencerahan ya Ustadz Termasuk Kebijaksanaan Seorang laki-laki Ini bijaksananya Dan dewasanya Dia adalah Dia pintar Membagi waktu Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam A'atikulladzi hakin Hakkahu Kepada Abi Darda Radiyallahu Anhu Berikanlah segala Satu itu haknya Antum kan sudah ada Jam kerja tuh 8 jam sehari Yaudah itu aja Antum pakai Selebihnya Nikmati waktu Sama istri Nikmati waktu Sama anak Jangan lagi makan Angkat telpon Akhir antum Ngomong gak jelas Nanti Lagi ngunya Jangan terima telpon dulu Makan aja dulu Bismillah Habis itu baru kembali Ke pekerjaan tersebut Jangan juga istri Sudah nunggu 8 jam 10 jam Antum di luar jalan 8 jam kerja Dengan macetnya Misalnya 20 jam Ketemu pun sibuk Dengan handphone Taruh handphonenya Ngobrol sama dia Berikan haknya Berapa banyak orang Yang lakukan haram Dia pacaran di luar sana Haram Dia bisa tidak Angkat telpon Balaupun dimatikan Hanya untuk Nikmati yang haramnya Kenapa Antum gak nikmati Sama yang halal ini Permainan syaitan Sudah Waktunya Istirahat-istirahat Berikan semua haknya Bahkan saya Dalam membahas Masalah manajemen rumah tangga Coba kasih semua haknya Di meja makan Tempat untuk makan Oke Ngobrolin masalah makanan Di ruang tamu Atau di ruang keluarga Ngobrol tentang masalah keluarga Di ranjang Biologis dan istirahat Kasih semua haknya Sehingga maksimal Gitu kan Nah ini lebih penting Sehingga manajemen rumah tangga Itu jadi lebih rapi Jadi saran saya kepada Akh ini Memang Ada saat yang Berhenti untuk Terus mengejar dunia ini Berikan hak istri Berikan hak anak Kadang-kadang Kena sibuknya jawab telepon Akhirnya tidak kenal waktu lagi Biar jam 12 malam Jam 1 malam Kenapa ini kerjaan Sudah itu marah lagi Sama istrinya Ini kan juga demi untuk kamu Istrinya pikir Untuk apa Saya Kalau jam 12 malam Dapat 100 juta Saya langsung dikasih Mungkin Ini kan tidak Jadi gak usah Kasih haknya masing-masing Allahuakbar Pertanyaan terakhir Sebagai penutup Ini pertanyaan dari seorang Ahwat Yang berpendapat Jika jodoh Sudah tertulis Dilahul Mahfuz Kenapa ada orang Yang sudah berumur Bahkan puluhan tahun Tapi belum juga Kunjung menikah Apakah memang Ada orang yang Diciptakan tanpa pasangan Kalau yang saya tahu ya Sebatas ilmu saya Sebenarnya semua orang itu Ada jodohnya Sebatas ilmu saya Tanda kutik Cuma memang Kadang-kadang Kitanya yang rewel Sering kali datang Sinyal jodoh itu Kita tolak semua Siapa teman-teman Di antara kita sini Yang belum menikah Yang belum menikah ya Berapa kali peluang Nikah antum datang Gak mungkin tidak pernah Ada orang yang suka Ada yang tawarin anaknya Ada yang tawarin saudaranya Ah tapi ini terlalu tinggi Saya mau yang lebih pendek sedikit Ah ini terlalu putih Saya mau yang hitam sedikit Oh ini terlalu kurus Tulang-tulang semua ya Saya mau yang gemuk Apalah Dia sendiri yang terlalu banyak Rewel gitu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan fitrah Dasarnya kita diciptakan Untuk punya keturunan Karena gitu Populasi manusia kan Gak mungkin tidak ada Interaksi biologis Allah jadikan pernikahan Sebagai syariat Allah janjikan Pahala besar di biologis Allah jadikan Amal jari yang besar Di anak-anak Masa Allah Buat orang tidak ada jodohnya Kan gak mungkin Harusnya Connect dong Gak gitu Cuma memang Kitanya yang selalu nolak Mungkin dalam kehidupan kita Sudah 10-20 orang Kita tolak semuanya Padahal sebenarnya Kalau datang sinyal itu Jangan buru-buru nolak Ya Coba sholat istikhara dulu Saya juga Menasihati begini Bagi teman-teman Yang masih jumlah ini Yang belum nikah Laki-laki atau perempuan Jangan terlalu Idealis dalam Meletakkan kriteria Pasangan Karena terlalu banyak Nonton film Korea Atau film Apalah Akhirnya terlalu Idealis Harusnya seperti itu Rambutnya Harusnya seperti itu Matanya Itu cuma satu Di Korea Gak ada di Indonesia Gak usah Nonton cari disini Terlalu jauh Kesana Makanya Gudul Basar Turunkan dari itu Kalau datang Sholat Coba bayangkan Waktu Nabi SAW Melamarkan Julaibib Julaibib Orang yang jelek Secara fisik Masyur begitu Ya Bukan kita jelekin Dalam riwayat Dia sebutkan Julaibib Jelek secara fisik Orangnya kurus Pendek Kulitnya gelap Begitu Nabi SAW Sangat mencintai beliau Karena keimanannya Sampai waktu dia Meninggal mati syahid Ada tujuh orang Lapan orang kafir Terbunuh di sebelah dia Nabi SAW Menggendongnya Sambil mengatakan Saya bagian dari dia Dia bagian dari saya Waktu masih hidup Nabi SAW Pernah datang Ke rumah seorang Wanita Orang ansar Dan melamar Mengatakan Setelah salam Saya ada hajat Dengan anak perempuan kalian Oh langsung mereka Sambut meriah Karena ini Nabi siapa yang Tidak mau terima lamarannya Bahasa Nabi Saya punya hajat Dengan anak perempuan kalian Berarti mau melamar Lalu Nabi SAW mengatakan Bukan buat saya Tapi buat Julaibib Begitu dengar Julaibib Kedua orang tua perempuan Itu bilang Tunggu sebentar Nolak duluan Kena Terkenal Julaibib Dibadidah jelek Gitu secara fisik Tapi perhatikan Yang kita perlu Ambil pelajaran Dari sikap Anak perempuan ini Perempuan ini terkenal Salihah Cantik Apa jawabannya Wahai ayah dan ibu Dari belakang hijabnya ini Dia dengar suara Nabi SAW sebutkan Dia juga tahu Siapa itu Julaibib Dia mengatakan Apakah anda berdua Memenolak lamaran Rasulullah SAW Ini yang lamar Nabi Tidak usah Julaibibnya Kalau Nabi yang datang Berarti ini sesuatu yang mulia Kita lihat siapa yang datang Merekomendasikan Maka nikahkan saya Maka hanya menikah Dan betul Allah berikan kemuliaan Julaibib mati syahid Kekurangan fisik ini Akan hilang di dunia Di akhirat akan sempurna Kan kata Nabi SAW Semua orang dibangkitkan hari kiamat Perawakannya seperti Adam SAW Tidak ada lagi orang pendek Enam puluh siku ke langit Dua puluh tujuh setengah meter Jadi yang pendek-pendek ini Gak usah khawatir Cuma di dunia Nanti kembali besar Apa kata Nabi SAW Wajahnya seperti Yusuf Bukan berubah kayak Nabi Yusuf Kayak kita sekarang Tapi tampan sekali Semua orang lihat suka Dan hatinya seperti Ayub Gak ada lagi orang jelek Gak ada lagi orang yang pemarah Yang penduduk Gak ada lagi Semua orang baik di surga Jadi cuma dunia doang Orang yang memahami Secara keimanan begitu Dia terima itu Ada orang subhanallah Di awal lamaran Di awal peluang Langsung dia tangkap sinyal itu Langsung menikah Sudah bahagialah dia Makanya jangan teman-teman Bersangka buruk sama Allah Ini sampai bahas masalah Lohil Mahfud Jauh sekali di langit sana Kenapa di Lohil Mahfud Tercatat berarti ada orang Yang tidak dapat juri Ini karena dia sendiri Berkecamur dengan fikirannya Pertanyaannya Kenapa Antum tidak Menerima sinyal Jadi orang menikah itu Sebenarnya teman-teman Seperti sinyal makanan Antum tiap hari lapar kan Dapat tuh Ada peluang Lapar nih Lewat rumah makan padang Lewat rumah makan Apa Sunda Tinggal Antum pilih Mau makan yang mana Kan gitu Yang penting laparnya hilang Nah seperti itu Nah begitu juga jodoh itu Tidak sesulit yang dibayangkan Yang penting kita Sudah datang sinyal dari Allah Dan tidak melakukan hal yang haram Insya Allah itu adalah Satu petunjuk yang baik Sudah tinggal istihara Minta sama Allah kemudahan Allah kemudahan menikah aja Tentu saya tidak katakan Kalau gitu Berarti kita nikah Sampai jelek-jelek saja Enggak Ya Tapi Allah akan datangkan Orang yang pantas Gitu kan Insya Allah yang paling cocok Saya setelah berumah tangga Baru saya sadari Oh ternyata memang Dari sekian pilihan Allah kasih ini mungkin Yang paling cocok Karena ada kesamaan Di beberapa hal Oh ini mungkin Yang terbaik lah Yang Allah sudah pilihkan Kita bersangka baik Dengan Allah SWT Karena bisa saja Baik bagi kita Belum tutup baik buat Allah SWT Semoga majlis kita Diberkati oleh Allah SWT Jadikan sebagai imam bermanfaat Semoga yang hadir Offline ataupun online Semua hajat-hajat dunia Dan akhirat Dikabukan oleh Allah SWT Semua dosa dimaafkan Dan juga rezekinya Dilapangkan Dan diluaskan Insya Allah Dan semoga Allah Satukan kita semua Di surga Firdosnya Tanpa hisap Mana disatukan Dalam majlis ilmu Yang mulia ini Kalau benar dari Allah Kau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Wabihamdika Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Subhan that's Subhan smart Subhan Terima kasih telah menonton!